Pemirsa pengurus wilayah Nadlatul Ulama PWNU Jawa Timur menyatakan pewarna alami yang berasal dari serangga kochinil, haram dan najis. Pewarna yang dikenal dengan sebutan karmin ini biasa digunakan oleh industri untuk memberikan warna merah pada produk makanan dan kosmetik. Pemirsa pengurus wilayah Nadlatul Ulama PWNU Jawa Timur mengeluarkan keputusan bahwa pewarna karmin yang biasa digunakan oleh industri sebagai pewarna alami merah, haram dan najis. Pewarna karmin berasal dari ekstraksi serangga kochinil atau kutu tanaman kaktus yang banyak ditemukan di wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Karmin sudah digunakan sebagai zat pewarna alami sejak tahun 1500-an oleh suku Aztec. Dan hingga kini, pewarna tersebut banyak ditemukan dalam produk pangan komersial seperti yoghurt, susu dan es krim. PWNU Jawa Timur menyatakan berdasarkan kajian dan merujuk pada Jumhur Ulama Syafi'i, bangkai serangga haram dikonsumsi karena menjijikan. Adapun penggunaan karmin untuk keperluan selain konsumsi, seperti pada lipstick dan eyeshadow juga tidak diperbolehkan karena najis. Keputusan PWNU Jawa Timur ini berbeda dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Komisi Fatwa MUI telah mengkaji dan meneliti permasalahan mengenai penggunaan pewarna karmin sejak tahun 2011 dengan melibatkan para ulama dan sejumlah penelitian. Hasilnya, seperti yang tertuang dalam Fatwa No. 33 tahun 2011, MUI menetapkan bahwa kochinil masuk kelompok belalang yang termasuk hewan halal. Bangkai kochinil dihukumi suci karena tidak mempunyai darah yang menyebabkan bangkainya bisa membusuk. Tim TV One mengabarkan.